Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Belum mendapat gambaran penuh mengenai pembinaan KXP. Beliau berkata, usaha untuk membuat pembentangan projek berkenaan di hadapan Anwar akan tetap dilakukan bagi merealisasikannya. Setakat ini sudah dua kali surat permohonan bertemu bagi tujuan itu telahpun dihantar kepada Perdana Menteri namun masih belum mendapat sembarang maklum balas. Walau apa juarin tangan adalah diharapkan agar suatu titik temu akan dapat dicapai bagi merealisasikan usaha ini demi kepentingan dan memanfaatkan rakyat kedah khususnya dan seluruh negara amnya, katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Anwar yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan budget 2023 di Dewan Rakyat Jumaat lalu berkata Kerajaan Pusat tidak boleh mempertimbangkan pembinaan lapangan terbang baharu di Kulim. Sebaliknya, Anwar berkata Kerajaan bercadang untuk menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang berbanding membangunkan ham baharu. Menurut Anwar, kerja naik taraf itu akan dilaksanakan pada kos jauh lebih rendah berbanding cadangan membina lapangan terbang baharu di Kulim yang dianggarkan berjumlah RM7 bilion. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, Kaeda Aerotropolis adalah projek berimpak tinggi yang akan dibangunkan melalui pelaburan syarikat swasta tempatan tanpa membabitkan peruntukan kerajaan persekutuan.